Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari membacakan nota pembelaan atau pledoi di pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta hari ini. Siti Fadila sebelumnya dituntut 6 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah oleh JPU karena dianggap melakukan korupsi pengadilan alat kesehatan. Sidang yang mengagendakan pembacaan nota pembelaan terdakwa hari ini akan dimanfaatkan maksimal oleh terdakwa dan kuasa hukumnya. Untuk semua tuduhan jaksa penuntut KPK termasuk mengenai tudingan adanya aliran uang korupsi yang bermuara ke rekening pendiri Partai Amanat Nasional Amin Rais. Pengacara Siti Fadila Supari Ahmad Khalidin menepis anggapan bahwa ada aliran dana korupsi Siti Fadila ke Amin Rais seperti yang disebutkan oleh jaksa dalam tuntutan. Menurut Khalidin hal tersebut aneh karena baru dimunculkan oleh jaksa di surat tuntutan. Amin disebut jaksa KPK menerima uang sebesar 600 juta rupiah dari Sutris Nobahir Foundation yang diduga hasil korupsi Siti Fadila. Amin sendiri sudah membantah tuduhan tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.